Selamat pagi Selamat pagi 15 tahun yang lalu sempet tinggal di sana selama berapa lama? Iya, aku 6 tahun di Australia tidur Menghasilkan 3 anak Terus selesai pulang ke Indonesia Anak di tinggal di sana? Iya, sama bibitnya Lebih tua ngomong ya bener dong Lebih tepatnya adalah dia mendidik anak-anaknya di Australia karena lebih bagus Jadi emang anaknya sempet tinggal di sana Lalu lah di Jakarta berapa lama Iya, tapi menikah Menikah sama orang ke sana Gue menikah sama orang Australia Gue lagi ngomongin anak, ngomongnya menikah Nggak nyamuk Coba-coba, selanifikasikan gue Maksud gue Dia itu waktu pas anak ketiga tuh Lahirnya di sini, jadi bukan dilantarkan anak di sana Enggak dong Dia itu sempet tinggal dulu di sini sama anak-anaknya Anak-anaknya lahir di sini, yang paling kecil Di sini, terus setelah beberapa tahun Dikirim ke Sally untuk bawa robot dan untuk sekolah Yang tinggi Jadinya strong mother Dan sekarang aku single Oh my God Wow Yang mau daftar, silahkan Oh iya guys, jadi aku sekarang mau ke Melbourne Abis itu ke Sydney untuk ketemu anak-anak aku Jadi nanti kalau ada drama sedikit-sedikit Harap dimaklumi ya, karena udah 2 tahun berpisah Oh Bakal nangis nih pasti kalau udah kayak gini Terus ya, accidentally juga Sebenernya aku waktu itu belum mau berangkat Tapi Tani yang paksa aku, udah kak, udah kak berangkat Jadi ini yang ngedorong Untuk aku melihat anak-anak aku di Australia Iya, udah panggilan dari Allah untuk melihat anak-anak Insya Allah Dan waktu masih Covid, gue pengen ke Australia Gue pengen ke Australia, pengen ke Australia Mulu Feelingnya tuh kayak campur aduk guys Kayak, you know, mau nangis tapi nervous Mau ketemu anak-anak, terus galau, you know Gondis Saat buruh Gondis Gondisi Caps Terima kasih telah menonton 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 Tiba-tiba Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton